Pemirsa pemerintah masih terus mengkaji sebelum memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah tidak sembarangan dan tetap mempertimbangkan berbagai macam hal. Pandangan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang juga sekaligus sebagai Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual kami siang. Luhut mengatakan salah satu yang menjadi perhatian sebelum memutuskan memperpanjang PPKM darurat adalah masalah ekonomi. Luhut tak ingin perpanjangan PPKM darurat ini membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Koordinator PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali ini juga mengaku dirinya telah diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi. Ia akan segera menemui Kepala Negara untuk memberikan evaluasi serta menentukan langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya. Ini tentu kita amati dengan cermat. Kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi. Setelah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu, mesti ada batasnya. Kalau membengkok terus ya patah. Jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga malam buat mati. Kasus peroket ini sudah kita duga juga akan terjadi, mungkin terjadi, tapi tidak kita duga terus terang secepat ini. Tapi balik-balik karena pemahaman kita mengenai Delta Varian ini juga banyak yang tidak paham betul. Anda sudah lihat chart tadi, jadi bukan hanya kita caught by surprise. Banyak negara lain juga yang kena. Karena ilmu kita, ilmu dunia ini kedokteran juga belum sampai ke sana. Saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai.